Perasaanmu sekarang bagaimana? Biasa aja atau bagaimana? Perasaan terkait keadaan saya sekarang yang mulia Kami ingin tahu bagaimana perasaanmu sekarang? Saya merasa sedih atas semua yang saya alami yang mulia Hanya sedih? Siap yang mulia Selain itu, selain merasa sedih? Ya saya tidak menyangka kalau saya akan mengalami hal yang seperti ini yang mulia Kamu tidak ada merasa bersalah atau tidak? Saya menyesali kenapa? Jangan, pertanyaan saya aja dijawab ya Kamu merasa bersalah atau tidak? Itu saja dulu, biar kami tahu Mohon izin yang mulia bersalah atas apanya yang mulia Atas kejadian ini, ada perasaan bersalah enggak? Kalau dibilang bersalah saya lebih menyampaikan kalau menyesali kejadian seperti ini Menyesali ya? Itu ya? Ya yang mulia Menyesali atas meninggalnya rekan saudara ya Atas kejadian seperti ini Sampai harus terbunuh almarhum Joshua Baik Terus, terkait dengan Senjata Joshua yang kamu amankan atau kamu cerita atau istilahnya apa? Saya amankan ya Amankan Itu menurut saksi ya, pengalaman saksi sebagai polisi Itu wajar apa tidak? Terdak wajar Terdak wajar Pegalamannya sebagai polisi Itu wajar apa enggak? Mengamankan senjata ya? Wajar Sepengetahuan saya boleh dilakukan yang boleh untuk mengantisipasi Boleh dilakukan Boleh dilakukan Berdasarkan apa? Berdasarkan penilaian saya sebagai anggota polisi untuk menjaga keamanan dan keselamatan Di situ disampaikan ada diskresi kepolisian Kalau ada apa? Diskresi kepolisian yang mulia Diskresi? Betul ya mulia Nah diskresi itu di mana diatur itu? Kamu tahu enggak? Di undang-undang polri yang mulia Nanti Pak Hakim akan menelusurinya Apakah tindakanmu itu patut apa tidak ya? Kan gitu ya? Karena senjata itu bagai seorang polisi ya Kalau dia udah nikah itu istri kedua Betul ya mulia Kalau dia belum nikah Pistol itu istrinya lah Betul ya mulia Menurut pengetahuan Pak Hakim ya Betul Baik Terima kasih